Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Power People dan Sobat AI dimanapun kalian berada. Salam hangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil projek akhir yang berjudul Sistem Chatbot untuk support asisten website kerajinan laser cutting. Baiklah perkenankan kami untuk memperkenalkan tim projek chatbot ini. Inilah wajah-wajah tim AI Laki, ada Ervan sebagai UI UX Designer, Ani sebagai Problem Scoping dan Data Akusisi, Sahda sebagai Data Exploration, Garu sebagai Evaluasi Model, Alfa sebagai Modeling dan Depremen. Selanjutnya kita akan masuk ke materi presentasi dengan dipandu oleh teman saya. Tetap semangat ya! Di era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi semakin cepat dan pesat. Bahkan bisa meniru kecerdasan manusia atau disebut Artificial Intelligence. Maka dari itulah banyak sektor yang menggunakan teknologi seperti sosial media dan website untuk upgrade usaha, pendapatan dan insight. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia melalui internet. Chatbot dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti layanan pelanggan, pemesanan, atau hiburan. Chatbot ini bagian dari kecerdasan buatan domain natural language processing. Kami hadir untuk membuat aplikasi AI Chatbot yang terintegrasi dengan website perusahaan Startup CV jasalaserkating bernama Dedekorins. Startup ini memiliki beberapa produk diantaranya dekorasi lampu, wall art, dan souvenir. Dengan AI Chatbot sebagai chat support 24 jam, maka perusahaan akan sangat terbantu untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara real-time. Saatnya mencoba aplikasi, perlu Anda ketahui bahwa aplikasi website ini sudah bisa diakses versi desktop maupun mobile. Yuk kita coba! Ikuti langkah-langkahnya ya, jangan sampai salah. Ini adalah tampilan website perusahaan startup jasalaserkating versi desktop dengan desain yang friendly dan fitur yang lengkap serta responsif. Anda bisa mengetahui gambaran perusahaan, produk, dan bertanya pada fitur chatbot serta bisa mengikuti sosial media Dedekorins bahkan bisa membeli produk langsung. Ini adalah simulasi penggunaan AI Chatbot. Masukkan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan lalu kirim. Dengan otomatis pertanyaan Anda akan terjawab. Berikut ini adalah tampilan versi mobile apps chatbot support berbasis website dengan desain yang friendly serta interaktif. Hal ini akan membuat pelanggan atau pengunjung halaman website bisa betah dan tidak bosan. Ini adalah contoh penggunaan chatbot versi mobile apps tidak jauh beda dengan versi desktop. Anda tinggal ketikan pertanyaan pada chatbot maka dengan otomatis terjawab. Sehingga dengan adanya fitur ini AI diharapkan bisa membantu perusahaan Dedekor. Gimana? Keren kan proyek kami? Baiklah materi telah selesai dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Itulah presentasi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami atas nama tim AI Lucky mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.